Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Biomasa, pengertian dan jenisnya Apa itu biomasa? Bioenergi adalah energi terbarukan yang didapatkan dari sumber biologis, umumnya biomasa. Biomasa adalah bahan organik yang menyimpan energi cahaya matahari dalam bentuk energi kimia. Biomasa sebagai bahan bakar umumnya berupa kayu, limbah industri kayu, jerami, dan hasil pertanian seperti tebu yang dapat diolah menjadi bahan bakar. Biomasa bisa didapatkan sebagai limbah atau produk samping dari industri pengolahan dan pertanian. Karena berupa limbah atau produk samping, maka biomasa secara teori tersedia dalam jumlah melimpah dan tidak akan mengurangi pasokan pangan untuk manusia. Biomasa dihasilkan dari organisme seperti tumbuhan, hewan, serta limbahnya. Biomasa merupakan bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintetik, baik berupa produk atau buangan. Contohnya adalah tanaman, pohon, ubi, rumput, kotoran ternak, tinja, limbah partanian, dan sebagainya. Biomasa yang dijadikan sumber energi umumnya adalah limbah setelah diambil produk primernya dan nilai ekonomisnya rendah. Kelebihan sumber energi biomasa adalah terbarukan sehingga dapat menyediakan sumber energi secara berkelanjutan. Penggunaan limbah menjadi bahan bakar akan memberikan tiga keuntungan, yakni peningkatan efisiensi energi secara keseluruhan, penghematan biaya, dan mengurangi tempat penimbunan sampah, terutama di perkotaan, yang lahannya lebih sempit dibanding pedesaan. Apa saja jenis-jenis biomasa? Yang pertama adalah biogas. Biogas merupakan biomasa berupa gas metana. Gas ini muncul akibat terjadinya fermentasi anaerobik tanpa udara dari bakteri metan atau bakteri anaerobik. Sampah-sampah yang memiliki bahan organis atau biomasa akan diurai oleh bakteri sehingga memunculkan gas metana. Gas metana sangat peka terhadap api, seperti halnya gas alam dari dalam bumi. Oleh sebab itu, gas metana dapat dipakai sebagai sumber energi panas dengan membakarnya. Penggunaan di rumah tangga dapat dipakai bahan bakar kompor gas melalui penyaluran ke pipa dari sumber penampungan gas. Proses pembentukan gas metana dapat terjadi secara alamiah. Misalnya, ditumpukan sampah yang berisi bahan organik berpeluan tinggi tercipta gas metana saat pengurayan. Selain dari sampah organik tumbuhan, gas tersebut dapat pula tercipta dari limbah hewan ternak atau limbah pertanian. Yang kedua adalah etanol. Etanol merupakan bahan bakar alkohol yang terbuat dari gula. Gula ini diambil dari tanaman seperti jagung, gandum, dan kentang. Cara yang paling sering digunakan untuk membuat etanol yaitu dari memakai ragi dalam melakukan fermentasi gula melalui zat tepung pada jagung. Selain jagung, tanaman lain yang dapat dipakai sebagai bahan baku etanol adalah gandum, padi, bunga matahari, kentang, tebu, dan gula bit. Di sejumlah negara, gula bit dan tebu sering dipakai menjadi bahan baku etanol. Percobaan terbaru menemukan, etanol dapat diperoleh dengan mengeluarkan selulosa pada serat kayu. Proses ini memungkinkan pembuatan etanol yang berasal dari pohon, rumput, dan sampah tanaman palawija. Penggunaan sebagai bahan bakar alat transportasi. Etanol umumnya dicampur dengan bensin, yang kemudian campurannya disebut gasohol. Campuran tersebut dapat mengurangi emisi karbon monoksida dan polutan beracun pada bensin. Yang ketiga adalah biodiesel. Biodiesel adalah bahan bakar terbaru yang dapat dipakai untuk bahan bakar mesin di isel. Bahan bakunya dari minyak tumbuh-tumbuhan seperti sawit, kelapa, jarak pagar, atau kapuk. Bisa pula, biodiesel diproduksi menggunakan bahan dari lemak binatang dan lemak lainnya. Biodiesel umumnya dicampurkan bersama minyak di isel. Perbandingan campurannya 2% B2, 5% B5, atau 20% B20. Meski begitu, biodiesel dapat pula diterapkan penggunaannya sampai 100% tanpa campuran. Keuntungan penggunaan biodiesel yaitu memiliki kandungan sulfur rendah. Pelutan udara juga lebih sedikit dan asap menjadi tidak terlalu hitam. Bau gas buangan yang dihasilkan lebih baik. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.